Berikut akan saya tampilkan tutorial bagaimana cara menjaga hidrolik yang ada di dental unit Jadi setelah dental unit kita buka, bagian penutup di bawah Penutupnya ada seperti ini Setelah saya buka, kita lihat ini dia di kondisi dental unitnya Kalau dental unitnya seperti ini, maka Berikut akan saya beritahu tutorial cara untuk menjaga kesehatan pada hidrolik Karena bagian yang paling penting dari dental unit itu hidrolik Hidrolik untuk gerakan vertikal dan hidrolik untuk gerakan horizontal pada punggung Jadi hidrolik itu ada di sini Ini yang untuk pergerakan hidrolik yang ada di punggung Untuk punggung itu bisa naik dan turun Dan kita bilang itu pergerakan horizontal Dan untuk hidrolik pergerakan vertikal Ini juga untuk naik dan turun Ini ada satu Hidroliknya Dan satu lagi ada di sini Ini dia hidroliknya Untuk yang gerakan vertikal naik dan turun Jadi yang paling pertama Itu kita berikan adalah Kita berikan pelumas di sini Untuk yang hidrolik atas Kita berikan di pelumas Di sini Pelumas cukup seperti pelumas yang ada Seperti yang biasa dipakai Tidak berjenis oli Tapi berumas transparan Yang ada semprot Itu bisa dicari Kita berikan di sini Semprot Oke Terus juga kita berikan juga di sini Terus kita berikan juga di sini Nah setelah sudah kita semprotkan pelumasnya Lalu kita tes Langsung naik terus setujuannya untuk supaya Bergerak Supaya semakin menyerap Kita bisa lihat ya Oke Nah setelah tutorialnya Kita buat sekali lagi Bisa buat beberapa kali proses naik turun Supaya untuk membuat aliran dari pelumas Masar itu semakin merata Ada di bagian hidroliknya Karena itu yang paling penting Ini dia Baik Terima kasih Untuk sudah melihat Dan mudah-mudahan Tips ini berguna Terima kasih coping